Pelayanan Gizi Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah di era adaptasi kebiasaan baru Adaptasi kebiasaan baru adalah cara kita mengubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan supaya tetap produktif di era pandemi sering mencuci tangan, selalu mengenakan masker, dan menjaga jarak Pelaksanaan kebiasaan baru ini wajib diterapkan dimanapun, kapanpun termasuk dalam melakukan kegiatan pelayanan di instalasi Gizi Mengenakan pakaian kerja dan alat pelindung diri khusus produksi Seluruh karyawan Gizi wajib mencuci tangan sebelum memasuki area produksi Melakukan enam langkah mencuci tangan dapat membantu menjaga terjadinya penularan virus corona Penerimaan bahan makanan Petugas penerima bahan makanan dan rekanan yang memasuki area instalasi Gizi wajib menggunakan masker dan mencuci tangan Bahan makanan diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi, ditimbang, dan didokumentasikan dalam catatan penerimaan Bahan makanan yang telah lolos penerimaan akan masuk ke gudang penyimpanan atau segera ke ruang persiapan Persiapan produksi Bahan makanan dicuci dan dipotong sesuai dengan kebutuhan produksi Proses produksi dan penataan makan pasien Makanan ditata menurut diet yang tertera di etiket makan pasien masing-masing Penggunaan alat makan dibedakan menurut kelas perawatan dan kondisi kemungkinan penularan penyakit Untuk pasien probable COVID dan positive COVID, alat makan yang digunakan disposable atau sekali pakai Verifikasi diet dilakukan untuk memastikan menu yang disajikan ke pasien telah sesuai dengan diet yang tertulis di etiket makan Serta memastikan tidak adanya benda asing yang masuk ke dalam makanan pasien Pramu saji mengenakan APD sebelum melakukan distribusi makanan kepada pasien Makanan pasien dari instalasi gizi dibawa dengan troli bersih menuju ruangan rawat inap pasien Pramu saji melakukan identifikasi terhadap pasien terlebih dahulu sebelum menyuguhkan makanan kepada pasien Serta selalu mencuci tangan sebelum dan setelah kontak dengan pasien Ahli gizi yang hendak melakukan kunjungan ke pasien untuk melakukan edukasi gizi terkait diet pasien Mengenakan APD dan tetap menjaga jarak Mendokumentasikan asuhan gizi melalui catatan terintegrasi dan melakukan bimbingan kepada mahasiswa praktikan gizi dilakukan secara daring Keamanan makanan dan keselamatan petugas adalah prioritas kami